Hai assalamualaikum semuanya ketemu lagi bersama saya pauzi apa kabar kalian semua baik-baik aja kan oke lah ya kali ini kita akan melanjutkan sekuler plumb the water baru yang berjudul fearless battle spirit saya sudah lebih dahulu sebelum pergi ke toko yellow spring tengah malam nanti scene berpindah pada saat ini di sebuah tempat bernama sembilan surga terlihat sosok wanita yang selama ini ada di dalam cermin purunggu terlihat ada di sana wanita itu melihat ke pandangan yang jauh di arah depan tepatnya ke arah benua changlan kemudian seorang bawahan bernama chi liang muncul segera wanita itu langsung memberi perintah untuk mengaktifkan immortal the one moon lake dan juga buka pintu masuk crimson demon lalu aktifkan formasi tritus great immortal di saat yang sama panggil kembali 500 general immortal sesegera mungkin chi liang sedikit terkejut dengan perintah dari wanita itu chi liang pun langsung berkata permesuri apakah sudah waktunya untuk berperang wanita itu menjawab tidak aku hanya ingin memecahkan lautan changlan dan kembali ke changlan sampai di disini masih belum diketahui identitas sebenarnya dari wanita ini akan tetapi sepertinya dia merupakan permesuri dari sebuah kekuatan besar Hai ngedi landau mesinzai selengkau suhu jengkau kembali kepada kinan dan simakong terlihat mereka berdua akan pergi ke toko yellow Spring. Simako mengetahui tata cara untuk berpartisipasi dalam toko Yellow Spring, sehingga mereka berdua dengan cepat sampai di toko Yellow Spring. Terlihat kultipator yang sebelumnya berpartisipasi dalam lelang dan telah mendapatkan harta nampak telah banyak berkumpul di sana, termasuk Tuan Muda, Huo Ulong, Master Gagak Hitam, dan juga yang lainnya. Dikarenakan pada saat pelelangan semua kultipator ditutupi oleh kotak ruangan mereka, jadi mereka tidak mengetahui siapa Kinan dan Simak Kong. Jadi Master Gagak Hitam bertanya, siapa kalian berdua? Kinan tidak banyak basa-basi dan langsung saja mengeluarkan token 5 naga adil miliknya. Hal itu membuat mereka semua mengerti bahwa kedua anak ini adalah pemilik token 5 naga adil yang telah membeli beberapa harta karun di pelelangan. Alhasil mereka menyambut Kinan untuk duduk di sini, karena kebetulan juga ada harta yang mereka inginkan di pelelangan tetapi diambil oleh Kinan. Acara pun dimulai. Pertama adalah seorang Master Berjubah Hitam yang mengeluarkan hartanya. Dia menjelaskan ini adalah Baun Cheob. Kalian tahu kegunaan harta ini, jadi apa yang ingin kalian tukar dengan hartaku ini? Master Gagak Hitam langsung saja menawar pertukaran dengan hartanya yaitu Tausan Lip Flower. Sementara Tuan Muda Huo Ulong juga mengeluarkan hartanya yaitu tiga tetes Sik Rilem Liquid untuk bertukar dengan harta milik orang berjubah hitam itu. Si Mak Kong yang juga tertarik pun juga mengeluarkan hartanya yaitu Flower of Reincarnation. Akan tetapi tidak ada yang menarik perhatian dari pria berjubah hitam itu. Namun Si Mak Kong tidak menyerah, dia lalu menambahkan sebuah gulungan kuno sehingga orang berjubah hitam itu bersedia bertukar dengan Si Mak Kong. Si Mak Kong menjadi sangat senang bisa mendapatkan Baun Cheob ini, karena dengan ini dia akan selangkah lagi lebih dekat dengan The God of Tiepes. Selanjutnya Master Gagak Hitam mengeluarkan harta karunnya. Dia menjelaskan ini adalah patung tak berwajah yang aku peroleh dari wilayah setengah dewa secara kebetulan. Ada niat yang sangat kuat di dalamnya yang aku yakini. Itu terkait dengan semacam warisan. Apakah ada yang tertarik dengan harta karunku ini? Melihat benda itu, Tuan Muda Huo Ulong benar-benar tidak menyangka bahwa harta karun ini benar-benar ada di tangan Master Gagak Hitam. Karena sebenarnya harta inilah yang sudah dari awal mereka incar. Sementara Si Mak Kong juga terkejut dia mengetahui kebenaran dari harta ini, yang mana Si Mak Kong tahu bahwa patung tak berwajah ini itu terkait dengan Nine World Martial God dari 10.000 tahun yang lalu. Alhasil Si Mak Kong menyadari bahwa Master Gagak Hitam ini pasti tidak mengerti tentang nilai harta karun ini. Karena jika dia mengerti, dia tidak akan menukarkannya. Mendengar perkataan dari Si Mak Kong, Kinan langsung paham. Terlebih lagi, Kinan sangat ingin tahu apa hubungannya antara Nine World Martial God dan juga Nine Symbolic World yang diwarisi oleh Gong Yang. Oleh karena itu, sudah diputuskan bahwa Kinan harus bisa mendapatkan harta ini. Tuan Muda Hua Wulong langsung mengeluarkan hartanya yang bernama Jasper Flower dan juga sebuah manual kuno sebagai pertukaran dengan patung tak berwajah milik Master Gagak Hitam. Tuan Muda Hua Wulong bertanya, bagaimana Master Gagak Hitam dengan hartaku ini? Akan tetapi, Kinan yang tidak mau kalah dia langsung mengeluarkan hartanya, yaitu Blood Ginseng berumur 10.000 tahun untuk ditukar dengan patung tak berwajah itu. Sebelum Master Gagak Hitam dapat memutuskan tiba-tiba, Tuan Muda Hua Wulong memarahi Kinan. Nah, sepertinya kamu ingin melawan kami. Namun, Kinan menjawab dengan santai setiap orang bertaruh kepada kemampuannya. Jika kamu menginginkan patung tak berwajah ini, maka berikanlah tawaran yang lebih baik dariku. Hal itu membuat Tuan Muda Hua Wulong sangatlah kesal. Dia pun segera bertindak cepat dan menambahkan pil reinkarnasi dan juga 3 pil Legiting Immortal. Dan juga ditambah lencana kuno untuk ditukar dengan patung tak berwajah itu. Namun Kinan, dia juga tidak ingin kalah. Kinan langsung saja menambahkan harta tangkai dari kayu ais dan juga 5 Budha Ob. Master Gagak Hitam yang melihat Kinan bahkan mengeluarkan semua hartanya yang didapatkannya di pelelangan, membuat Master Gagak Hitam tertawa. Namun, karena harta Kinan lebih menarik baginya, alhasil Master Gagak Hitam pun setuju untuk bertukar dengan Kinan. Kinan sangat senang mengambil harta karun patung tak berwajah itu sebelum kemudian menyatukan tangannya memberi hormat kepada semua orang dan pamit pergi. Melihat kepergian Kinan, Tuan Muda Huo Ulong sangat tak kesal dan dia memutuskan setelah ini selesai mereka akan melacak Kinan kemanapun dia pergi. Saat ini Kinan dan Simak Kong nampak tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi Tuan Muda Huo Ulong yang sebelumnya sangat membenci mereka berdua. Namun Kinan dan Simak Kong tidak memikirkannya sebelum kemudian Kinan berkata bahwa selanjutnya dia akan kembali ke klan Dragon Emperor. Sementara Simak Kong memutuskan akan berjalan-jalan dulu di kota ini. Alhasil mereka berdua pun berpisah di sini. Singkat cerita, Kinan telah sampai di klan Dragon Emperor tepatnya di puncak Battle Dragon di Aula Utama. Kinan memberi hormat di sana dan menyapa para penatua yang sudah berkumpul. Pemimpin klan berkata, Kinan, kamu kembali tepat pada waktunya. Semua penatua pun terkejut. Ketua klan, apakah kamu berencana untuk membiarkan Kinan ikut dengan kami juga? Pemimpin klan mengiakkan hal tersebut. Kalian semua tahu bagaimana bakat Kinan. Kalian semua adalah murid inti, jadi kalian harus membantu adik junior kalian, kan? Kemudian pemimpin klan tatapannya langsung tertuju kepada Kinan. Dia menjelaskan, Kinan, dalam waktu tiga hari dari sekarang, kamu akan menjadi bagian dari murid-murid yang mengikuti penatua pertama untuk pergi ke makam setengah dewa di Worldless Ocean. Kinan, setiap paksi diperbolehkan mengirim lima perwakilannya, jadi jangan kecewakan aku. Kinan memberi hormat dan berkata, baiklah ketua klan, aku akan melakukan yang terbaik. Setelah semuanya telah diputuskan, pemimpin klan meminta Kinan untuk ikut dengannya. Sementara Hua Dicen nampak berkomunikasi dengan salah satu orang di sana, yang mana sepertinya mereka telah menduga hal ini akan terjadi. Di tempat rahasia, pemimpin klan bertemu dengan Kinan. Pemimpin klan langsung berkata, Kinan dalam perjalanan ke makam setengah dewa, aku harap kamu bisa membantu mereka jika terjadi krisis besar. Kinan tentu saja mengiakannya akan tetapi Kinan juga menegaskan, jika sampai mereka mengambil inisiatif untuk mengganggu ku, maka aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Selanjutnya pemimpin klan memberikan sebuah benda kepada Kinan. Kinan menurutkan kening, kenapa ketua memberinya ini kepadaku? Pemimpin klan menjelaskan, kamu berjanji untuk membantuku lalu bagaimana bisa, aku tidak memberimu harta, ambil saja ini. Alhasil Kinan pun langsung mengambil, alhasil Kinan pun langsung mengambil benda itu dan pamit pergi. Setelah sampai di puncak manusia, Kinan membuka harta yang sebelumnya diberikan pemimpin klan, dan Kinan terkejut ternyata itu adalah Sumeru Ring. Disebut juga cincin Sumeru, yang mana itu adalah sejenis cincin ruang, dan dengan cincin ruang ini, Kinan bisa menyembunyikan Xiaohong di dalamnya, dan membawanya ke makam setengah dewa. Segera Kinan memurnikan cincin Semeru ruang itu. Dan setelah menyempurnakannya, Kinan mendapati bahwa lebar di dalam cincin ini adalah tiga jang, dan ini juga seharusnya cukup untuk menyimpan kristal monaj, dan itu juga adalah tempat yang bagus untuk berkultipasi. Tidak lama Xiaohong menemui Kinan, dan kebetulan Kinan langsung saja menjelaskan bahwa sebentar lagi, Xiaohong, kamu akan pergi bersamaku ke makam setengah dewa. Xiaohong memberi hormat, baik master. Segera Kinan pun memasukkan Xiaohong ke dalam cincin ruang Semeru. Singkat cerita, kelompok utusan dari Klan Dragon Emperor pun telah pergi menuju makam setengah dewa. Makam setengah dewa berada di bagian terdalam wireless ocean. Di saat menjelaskan, tiba-tiba kelompok utusan dari Sektei Pensaber juga tiba di sana. Nampak kelompok Sektei Pensaber mencibir kepada kelompok utusan Klan Dragon Emperor. Salah satu kelompok Klan Dragon Emperor tidak menyangka bahwa Sektei Pensaber akan mengirim Daokianjong ke sini. Mendengar cibiran dari kelompok utusan Sektei Pensaber, Wadi Chen tiba-tiba memperkenalkan Kinan kepada mereka. Dia berkata, Junior Kinan ini tingkat Monarch Ranking-nya terus meningkat dengan selisih yang sangat besar. Entah apa tujuan dari Wadi Chen memperkenalkan Kinan. Apakah ingin mengagungkan Kinan atau ingin membuat Kinan dalam incaran? Akan tetapi orang-orang dari Sektei Pensaber malah mencibir. Menurut mereka, Kinan itu hanyalah sampah yang bahkan tidak bisa mendapatkan pedang kuno. Semuanya, jangan perhatikan mereka. Ayo kita pergi dan lalu mereka memasuki kapal. Hal itu membuat orang-orang dari Klan Dragon Emperor sangat kesal. Mereka tidak tahu mengapa ketua mengirim Kinan bersama mereka ke makam setengah dewa. Namun Kinan mencibir, Kuharap nanti kamu tidak akan memohon kepadaku untuk dibantu. Setelah itu mereka semua juga memasuki kapal. Terlihat di dalam kapal sudah banyak para utusan dari paksi lainnya. Kinan yang melihatnya berkata, Semua paksi kelas dua dari benua tengah ada di sini. Nampaknya keberadaan makam setengah dewa memang patut diperhatikan. Penatua bertanya, Apakah rekan si King Pan juga akan pergi ke makam setengah dewa? Si King Pan menjawab, Tidak, aku hanya mengantar adik juniorku Yu King Hong ke sini. Dan aku harap semua orang akan bersikap lunak kepadanya di makam setengah dewa nanti. Si King Pan lalu mengelus kepala adik juniornya Yu King Hong itu. Dan meminta Yu King Hong untuk selalu ingat apa yang aku katakan. Dan setelah itu si King Pan pun pergi dari sana. Yu King Hong tiba-tiba melirik ke arah Kinan. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, Apa sebenarnya identitas Kinan ini? Sehingga senior memintaku untuk mencoba berteman dengannya dan tidak pernah menyinggungnya. Sementara pada saat ini seorang biksu botak yang diketahui bernama Chen Jilai, Dia tiba-tiba memberi hormat kepada Kinan. Kinan pun bertanya, Ada apa? Chen Jilai segera menjelaskan bahwa dia ingin meminta Kinan untuk bekerjasama dengan dirinya di makam setengah dewa nanti. Karena dia cukup pesimis dengan kekuatannya sendiri. Dan dia khawatir sulit baginya untuk menghadapi orang-orang dengan kekuatannya. Jadi dia meminta bekerjasama dengan Kinan. Kinan menjawab setuju untuk bekerjasama dengan Chen Jilai. Karena ini juga merupakan kesempatan baik untuknya bisa berteman dengan Kuil Bodhi. Kemudian pilot kapal tiba-tiba memperingatkan semua orang untuk berpegangan erat karena kapal akan segera tenggelam. Segera ketika kapal berlayar di atas tiba-tiba menukik masuk ke dalam laut. Namun saat itu tiba-tiba ada kapal lainnya yang melewati mereka. Semua orang bertanya-tanya siapakah pemilih kapal itu. Sementara Kinan dapat melihat bahwa di atas kapal itu ada tiga putra maritial monaj. Yaitu Tuan Muda Huo Wulong dan lainnya. Kinan berpikir mungkinkah ketiga putra maritial monaj itu bekerjasama dengan jenius dari God Ranking. Wilayah setengah dewa. Kinan yakin bahwa perjalanan ke makam setengah dewa ini benar-benar menjadi semakin menarik. Singkat cerita semua orang telah tiba di sebuah gerbang yang sangat besar. Ternyata gerbang ini adalah gerbang masuk untuk memasuki makam setengah dewa. Segera semua orang pun terbang melintas dan tiba di makam setengah dewa. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng. Karena jalan cerita, versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!